Hai kembali lagi di channel Gus kerebet oke kita akan belok ke kanan disini ke jalan Palkuna dari Singapado sekarang kita akan menuju ke Gienyer Singapado ini juga termasuk di wilayah Kabupaten Gienyer dan sekarang ini saya berada di jalan Palkuna di jalan Palkuna ini banyak juga terdapat gila-gila kawan karena dekat dengan ubud di sini dan kawasannya juga sangat sejuk di sini banyak pesawahan dan di depan kita itu ada sebuah hotel juga hotel lumayan cukup besar sini ini sawahnya eh bukan sawah apa namanya sungai jembatan tadi desa lottunduh di desa lottunduh nah ini setelah ubud setelah ubud jadi ini sudah memasuki kawasan ubud disini juga banyak sekali pengrajin-pengrajin kayu pemukiran ini membel dan patung-patung juga ada banyak-banyak disini jadi kita bisa lihat tempat-tempat seperti asok-asok dan disini merupakan jalan yang kedesaan kawan jadi suasananya emang cukup sepi karena wilayah kedesaan dan hari ini jalanannya sepi sekali nah ini seperti ini dan artshop-artshop lukisan kawan itu juga kaku dan cuaca kali ini mendung-mendung mengemaskan gimana gitu karena nanti takutnya hujan kalau hujan ya kita wassalam kita pakai mantel dan tidak bisa nge-record karena saya tidak bawa casing 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 waterproof nya disini juga banyak sekali tempat-tempat galeri-galeri seni seperti tadi kita lewati tadi local galeri seni dan disini saya akan dilihat ke kanan ini jalan raya silungan ini ukiran-ukiran khas ganyar kawan ini bagus-bagus sekali ini masih berada di daerah laut tunduk dan ini juga merupakan jalan shortcut menuju ke daerah mas nasibut nanti kita akan tembusnya di daerah sana disini juga banyak sekali tempat-tempat jual bunga-bunga dan tanaman-tanaman hias di kawasan ini juga banyak sekali terdapat vila-vila dan nanti kita bisa lihat juga beberapa vila nah itu juga bangunan sebuah resort kawan nah ini jalan menuju ke vila ini sebuah vila di sana di nah ini dia di depan kita resort yang kita lihat tadi ini cukup besar dulu kawan sepertinya ini tempat masuknya ini gar de Garcia de Garcia jadi resortnya namanya Garcia dan ayo kita menuju ke timur sekarang masih akan menuju ke Bangli ini ini ada sebuah tempat untuk kebangunan ini juga di depan kita terdapat pohon cukup besar ini sepertinya kawasan pura itu nah di depan itu kita sudah berada di jalan laya emas Ubud nah ini jalan laya emas kawan Ubud kita sudah di mas Ubud jadi tadi dari Singapadu dan ini merupakan jalan shortcut menuju mas Ubud kita menuju mas Ubud kita nyebrang dulu kalau kesana itu ke daerah mas Ubud nah ini mas Ubud ini banyak sekali kerajinan-kerajinan seperti ini ada seni ukir kerajinan-kerajinan ukir nah di kalau kira ke kiri ini menuju ke sakah nah ini patung bayinya kita berada di belakang patung bayi di sini juga banyak terdapat pedagang-pedagang untuk kara ini juga ada tuku-tuku untuk aksesoris aksesoris passion seperti inilah situasi di jalan laya sakah hai kawan sekian dulu video dari saya cukup singkat dan semoga saja bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui informasi di seputaran jalan dari apa namanya itu saya kurang ya saya lupa jadi semoga saja bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya dadah selamat menikmati